Presiden Donald Trump menghadapi proses pemakzulan di Washington. Tapi di luar ibu kota AS, Trump ingin rakyat Amerika lebih memusatkan perhatian pada bergairahnya bursa saham. Untuk ukuran negara industri, pertumbuhan ekonomi AS masih relatif stabil. Dan ini bisa menjadi nilai plus bagi Trump menjelang pil pres November tahun depan. Ekonomi yang bergairah cenderung membuat calon pemilih enggan ganti presiden. Angka pengangguran saat ini mencapai 3,5 persen yang merupakan angka terendah dalam setengah abad. Ini biasanya menguatkan peluang seorang presiden untuk terpilih kembali dalam pil pres. Selain itu penguatan bursa saham memasuki tahun ke-11. Jauh lebih lama dibandingkan penguatan berturut-turut atau bull run sebelumnya. Tapi pada saat yang sama, para bakal capres partai oposisi demokrat menekankan semakin tingginya kesenjangan ekonomi yang menurut mereka diabaikan Trump. Saya pikir di mana kita di Amerika sekarang adalah mereka di atas yang hanya menyebabkan kebiasaan. Analis pun bertanya-tanya akankah kondisi ekonomi atau pemakzulan yang menjadi pertimbangan utama calon pemilih November mendatang. Partai Demokrat baru resmi memulai proses pemilihan pendahuluan untuk menentukan capres pilihan partai pada awal Februari. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.